Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim dosen FTI dan tim dosen Pautas Kutuni serta PASKA MM akan mempresentasikan proposal P2M dengan judul Pemberdayaan UMKM Ikan Dias Desa Ciseeng Kabupaten Bogor menjadi produk unggulan berorientasi ekspor melalui branding berbasis teknologi informasi. Lokasi pengabdian kepada masyarakat ini berada di Desa Ciseeng Kabupaten Bogor yang terdiri dari 8 lukun warga dan 29 lukun tetangga di mana sebagian masyarakat Ciseeng mempunyai mata pencarian sebagai petani ikan hias dan sebagian besar masyarakat Desa Ciseeng beternak ikan hias seperti ikan koi, ikan koki, dan ikan lohan. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama, pemodalan yang kurang mendukung. Kurangnya indukan ikan hias seperti ikan koi, ikan maskoki, dan ikan lohan sehingga hasil budidaya pembenihannya tidak menghasilkan anakan yang berkualitas. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peralatan untuk budidaya ikan jas tersebut. Belum adanya upaya untuk memperluas jaringan pemasaran melalui e-commerce selama ini masih menggunakan jaringan sosial yang hanya bisa diakses oleh teman-temannya sendiri yang masuk dalam jaringan meja sosial. Belum adanya kerjasama dengan berbagai universitas yang bisa mendorong UMKM. Tujuan dari persen-persen yang ada tadi, yaitu melakukan pendampingan berupa pembelian ikan indukan, ikan koi, dan ikan koki, kemudian pembelian sarana dan prasarana budidaya, memperluas jaringan pemasaran melalui e-commerce dan melakukan pelatihan digital marketing, e-commerce, dan ekspor ikan hias. Melalui kegiatan P2M ini diharapkan dicapai target luaran seperti terbentuknya organisasi UMKM yang terdaftar di Kelurahan Ciseeng. Kemudian meningkatnya hasil produk ikan hias anggota UMKM sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau taraf kehidupan masyarakat. Peningkatan keterampilan manajemen bisnis. Kemudian 100 persen anggota UMKM keterampilannya mengelola bisnis ikan hias meningkat rata-rata 70 persen. Metode pelaksanaan, pertama kita memulai yaitu pembentukan tim. Selain itu ada tim Tendik. Dari Tendik ini yang diambil adalah dari Tendik Fakultas Teknologi Informasi yaitu Bapak Selamet. Kemudian persiapan. Persiapan ini kita mempersiapkan segala macamnya yang terkait dengan aksi-aksi yang akan kita berikan kepada mitra, yaitu UMKM ikan hias. Kemudian pengumpulan dan analisa kebutuhan. Kemudian perancangan dan pengujian sistem. Karena ini ada sistem e-commerce yang dalam web nanti, web kita sambungkan di dalam web profilnya dari desa Ciseeng. Karena ini bekerjasama dengan Bapak Kepala Desanya, yaitu Bapak Rahmat Bukhari. Kemudian implementasi dari semua yang sudah kita persiapkan dan kita merencanakan, kita implementasi pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan baik pelatihannya, pelaksanaan dari implementasi sistem e-commerce-nya, maupun pelatihan aplikasi pengajuan merek dagang. Mungkin kalau memang dibutuhkan, nanti ini sudah kita siapkan. Kemudian pelatihan manajemen. Review dan evaluasi tim pelaksana, yaitu saya dari FTI, Bidang Keahlian Terbukasi Informasi, dan Pak Musli dari PAS KMM. Ini permohonan branding nanti, termasuk manajemen usahanya. Ibu Hilma Suyana dari Fotoas Ekonomi. Kemudian selain ini, kita juga mengajak tim-tim dari Desa Ciseeng yang notabene sudah punya pengalaman ekspor ikan hias. Seperti publikasi penelitian, bahwa P2AM ini berbasis penelitian. Penelitian yang sudah dipublikasi di Jurnal Internasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.